Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bromosa Konten Pada video kali ini, saya akan mengunboxing action camera lagi yang telah saya beli di Tokopedia Jadi action cam ini harganya Rp750.000 Second, harga barunya itu Rp1.200.000 Dan saya mendapatkan harga Rp750.000 dengan pemakaian kurang lebih 6 bulan Seperti apa action camnya? Ini kita semprot-semprot dulu Karena ini dari luar ya Oke, udah beres Itu langsung unboxing Nah, udah bisa lihat barangnya Udah kelihatan ya Akaso V50 X Kayak baru ya, padahal ini second loh Kasih banyak penjualnya Dia jual karena katanya dia sudah membeli IOSMO Which is IOSMO itu harganya Kayaknya Rp4.000.000 ya Yang action camnya Rp3.000.000 ya Saya nggak tahu juga nanti kita cek Akaso V50 X Terima kasih penjualnya karena packingnya benar-benar aman Dari kardus Lalu dikasih bubble seperti ini Ini mungkin yang pengiriman dari China yang dari waktu dia beli barunya Seperti ini pengirimannya Ini second Dipakai kurang lebih 6 bulan Kalau menurut penjualnya Dan memang kalau dari durusnya sih masih mulus banget sih Harganya sudah setengah harga Memang kalau barang second ya Susah ya Mau semulus apapun Memang kalau sudah second Sudah akan turun harganya Kita lihat ya barangnya Akaso 4K 30fps 131 Fit ya Kedalaman untuk bisa dimasuk airnya Wifi Ultra HD Native 4K Edition Nah ini dapet remote-nya juga nanti Lalu speknya Display 2 inch Videonya 4K 2.7K 1080p 90fps Ini yang unggulnya ya Ini paling rendahnya 720p 720p 30fps juga ada di opsinya Lalu foto 20MP sampai 5MP Remote control Waterproof Baterainya 1350 Dikali 2 Dapet 2 Lalu Storage-nya MicroSD HC Gak termasuk Mount and accessories Include input Micro USB Lihat gak ya Oke Ini beberapa fiturnya Yang tadi udah kita sebutin Nah yang menarik ini Adjustable view angle Jadi view angle-nya tuh Bisa di set 170 derajat Hingga berapa 50 atau 80 derajat Seperti apa sih Apakah Seperti CD ya Wow Ini Ini barangnya Oke Hati-hati Seperti ini ya Ini masih mulus banget cuy Oke Seperti ini ya Ini masih mulus banget Kita buka Pelan-pelan Wah masih ada tempelan Disini Semoga berkah ya Yang jual Baik banget sih Nanti kita pasang baterainya Kita lihat fisiknya dulu Oke Kurang lebih seperti ini Lensanya gak ada Kotor Gak ada baret Masih oke Ini dubu-dubuk kecil aja sih Di Di Lap juga hilang Sebentar Tombolnya Tidak ada yang tenggelam ya Tombolnya ya LCD-nya juga Mulus Ini kayak Udah dikasih anti gores Dari Nggak tau dari pabriknya Nggak tau dia Yang beli ya Masih mulus semua 4 baterai Lalu Atasnya Ini tombol-tombolnya juga Catnya belum hilang ini Di logonya juga belum hilang Catnya Dan ini ada Tulisan mode juga belum hilang Tulisannya ya Biasanya kalau udah sering dipakai Ininya sudah Catnya sudah mulai hilang Oke Kita dapat apa aja sih On kameranya ya Yang pertama Yang pertama Dapet Agak susah ya Wah Banyak nih Oke Yang pertama itu Dapet Dapet remote Lalu Mounting Mounting sambungan Murbautnya Lalu ada mounting Untuk ke Mana Ke action camnya Lalu Mounting sepeda Atau Motor juga bisa sih Lalu Ini ada Mungkin ini strap Untuk di tangan ya Belum tau Lalu ada Kepala mountingannya Bautnya juga Lalu Ini mungkin Untuk Dimana ini Pokoknya mounting juga Lalu dapat L mounting Ini L mounting Namanya ya Yang belum tau ya Lalu dapat Case waterproof Untuk Penggantian ya Tapi kalau ini kan air masuk Pasti Paling ini untuk Disatukan dengan strap Yang tadi kita dapat Lalu Dapat Charger Gokil sih nih 150 ribu Dapet charger Yang semua kayak baru Makasih banyak Untuk penjualnya Double charging Double charging Block ya Lalu Dapet Ini dapet USB kabel ya Dapet USB kabel Untuk mencas Sama transfer data Biasanya Lalu Dapet Baterai 2 Baterainya dapet 2 Seperti yang tadi Dikasih tau di Dusnya Mic nya Kalau kita beli baru Itu gak include Mic sama micro SD Tapi ini saya Udah dapet mic nya Lalu Udah Ini buku paduan Buku panduan ya Quick start Kita cek aja dulu Kameranya Mudah-mudahan Tidak ada masalah Insya Allah Karena Dia juga baru Pake 6 bulan Dan saya lihat Seperti ini Jarang dipake Oke Kita mulai nyalakan Nyalakannya Dari depan Nyalak ya Alhamdulillah Ya no SD card Karena memang Saya belum masukkan SD card ya Nah ini Touchscreen Teman-teman ya Oke dan Disini ada banyak Pengaturannya Nanti kita bahas Saya ini untuk Unboxing aja Resolution Output format Soft timer Bersoto Sounds Banyak lah ini Nanti kita bahas ya Nanti juga kita akan Jawab pertanyaan Katanya Akaso ini Hanya bisa Membaca Membaca Memory card Atau micro SD Tipe tertentu aja Gak semua micro SD Bisa dibaca Yang pasti harus Kelas 10 Tapi Kelas 10 nya yang High Speed juga Seperti itu Nanti kita coba ya Oke Dan ini versi Soft version nya F50X FX 2020 0727 Versi 2.0 Katanya ini bisa Di update ya Cuma Saya belum tahu Caranya gimana Nanti saya pelajari dulu Oke Yang pasti ini Software nya Sepertinya yang terbaru 2020 0727 Versi 2.0 Karena untuk versi Pertamanya Yang versi 2019 Itu banyak Review nya Banyak masalah ya Terutama di Wifi Sama memory card Oke Ini akan saya masukkan SD card biasa 64 GB Kelas 10 U1 100 MB MB Kecepatannya Apakah bisa Terbaca atau tidak Ini biasa Saya pakai Untuk Bipro AE2S Kita coba ya Oke Ada permintaan Please format SD card Biasanya format Di sini Lalu Format card Quick format Confirm SD card nya Sudah terformat Nah kita coba Setting Resolusinya Di 1080p 60p Karena ini Saya sering gunakan Mode ini Tidak perlu Yang perlu 4K 4K 3 2 1 Apakah akan Bekerja Oke ini Sedang merekam Nanti hasilnya Kita lihat Ini kalau tidak Salah AC Masih off Tadi ya Mungkin 20 detik Kita coba Perekaman 20 detik Ya stop Nah ini Kita on Oke kita mulai Merkam lagi 20 detik Dengan Ace On Dan juga Hero nya On 1080p 60fps Ini pengaturannya Lebih rumit ya Dibanding Bipro AE2S Biasanya Bipro AE2S Cuma atur Exposure Value Kalau menurut Review Beberapa Review Luar Mengenai Akaso V50X Ini 50x Nah Kalau kita Matikan Dia akan Meminta Untuk Format SD Card Lagi Apakah Akan Terjadi Coba Kita matikan Dulu Lalu Nanti Kita Nyalakan Lagi Kita Nyalakan Oke Tidak Terjadi Apa Kita Play Rekam Maksudnya Kita Coba Rekam Lagi Masih Tidak Ada Apa Tidak Meminta Untuk Format Memory Card Kembali It's very Oke Semuanya Oke Berfungsi Tadi Suaranya Sudah Saya Dengar Ada Kalau Masalah Suara Saya Biasanya Menggunakan Perekaman Dengan Handphone Secara Terpisah Oke Semuanya Sudah Oke Kita Off Matikan On Aman Ya Kita Record Lagi Aman Sampai 10 Detik Kurang Lebih Oke Kita Cek Hasil Record Yang Yang Paling Baru Yang Mana Ya Paling Atas Mungkin Aman Ya Untuk Semuanya Oke Mungkin Itu Video Dari Saya Dengan Si Akaso V50X Ini Nanti Akan Saya Review Secara Lebih Dalam Tuk Selamat луч Ayah Orang El Tuk Y Y Tuk Tan よね hai 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 set ngebel banget hai 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 Tonnya, coba Selamat menikmati 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 Selamat menikmati